Sementara Pagi saya ada di grup ini Tapi namanya bukan Lamsen Naibahu tadi Ah saya Sama si Jumai itu Oh gitu Gini Pak Lamsen Ini kayaknya momen yang tepat Yang Lamsen cari Kan begini Pak Lamsen itu menginginkan Ya kan Jangan sentuh-sentuh Bible saya Jelaskan kepada saya Kalau saya bertanya tentang Al-Quran Kan gitu Keinginan Pak Lamsen Supaya Bentar Supaya Pak Lamsen juga tahu Katanya mencari kebenaran Bukan pembenaran Seperti itu Nah jelaskan kepada Pak Lamsen Keimanan Islam itu seperti apa Al-Quran seperti apa Nah disini sekarang ada Ustadz Tata Satu tahun Pak Lamsen bertanya Siap dijawab Alhamdulillah Alhamdulillah kalau begitu Mudah-mudahan bisa lah Bukan Ustadz Tata Ustadz Tata Tidak sama dengan Jumai ya Beda-beda Kalau ini satu tahun Pak Lamsen menjawab Maaf bertanya Siap dijawab Siap dijawab Oke Silahkan Pak Ustadz Tata Saya mau debat Saya mau debat Pak Lamsen yang dikuasai apa Tentukan temanya saja Tentukan temanya saja Apa yang mau suka saya Saya bertanya Kalau sudah diajarkan Itu Jadi kalau belum diajarkan Karena kalau sistem ini Kayak gitu Ya Pertuma ya muter-muter Kayak Bang Jumai gitu Nanti dengan Bang Jumai Cuma modal Tentukan muter-muter Ajarkan dulu Apa yang perlu saya ketahui Mana yang tidak saya mengerti Dan saya pahami Lalu saya bertanya Ini saya belum dapat apa-apa Apa mau saya kasih Jadi kalau debat tidak berani Ya Kalau debat tidak berani Saya tidak berani debat Karena saya tidak punya pengetahuan apapun Saya selalu tahu dari Alkitab Pengen tahu dari Al-Quran Tidak kalau kayak gitu Dari dulu kayak gitu Males aku Jadi bagaimana dong Saya mau debat Saya mau debat Yang Pak Lamsen kuasai Tentang Bible terserah Kalau Kalau Pak Tata Atau Pak Jumai Mengajarkan Alkitab saya Ya tidak mungkin cocok Karena nanti Kalau saya bantah Berdebat terus Tidak ada artinya Tidak ketemu Tidak ketemu Karena cara pahamnya beda Dengan cara paham saya Mungkin penglihatan Jumai itu Merah Tapi saya lihat kuning Saya katakan Kuning terus Dia bilang merah terus Bagaimana bisa seperti itu Lebih baik Diajarkan Dan dibuktikan Al-Quran Itu pada saya Supaya saya tidak bisa bantah Kalau saya lebih baik gini Anda mau nanya Surat apa Yat berapa Saya jelaskan Baru saya mau Kalau kayak gitu Gimana Apa maksudnya Tidak ada Maksudnya orang saya Tanya orang saya Gak tahu apa-apa Kalau udah kayak gitu Aku Dengan yang lainnya aja Kalau saya Orang mau nanya apa saja Seluruh Al-Quran Silakan Tinggal pilih Surat apa Ayat berapa Karena aku sudah tahu Kalau cuma Saya ajar ini Dari dulu ya Kayak gitu Males Bagaimana Sebentar Pak ya Iya Saya di rumah nanti Di telepon pake WA ya Ya Oke Ya Bagaimana Pak Tata Sudah Ya kalau saya Si tim Pak Lassim Nanya surat apa Ayat berapa Jelaskan Saya jelaskan Kalau enggak Saya udah Sudah bisa Saya udah bisa Si tim kayak Tadi dengan Bang Jumah Sudah mau Karena pasti Ngeyel-ngeyelan Ya kamu nanya Tentangan Doan Pak Tata Saya kan enggak tahu Ajaran Al-Quran itu Masa saya enggak Enggak berani Nanti saya menista Nanti saya menista Nanti 10 tahun Saya penjara Enggak berani saya Enggak ada Yang menista Pak Santai aja Kalau di dalam dialog Diskusi seperti ini Enggak ada Yang kata menista Yang jelas Sampaikan Apa yang Bapak ketahui Tentang Bible Sanggah Kalau punya dalil Jadi Kalaupun Bapak memiliki Pengetahuan Untuk mengkritisi Al-Quran Silahkan Tapi punya pengetahuan Kalau tidak punya Pengetahuan tentang Al-Quran Berarti siap Mendengarkan penjelasan Kan seperti itu Justru itu Justru itu Pak Erwin Saya siap mendengarkan Nanti mana Yang saya tidak pahami Saya tanya Kalau tidak diajarkan Belum dapat apa-apa Apa mau saya tanyakan Orang saya tidak tahu Tidak bisa mengkritisi Al-Quran Enggak ngerti Gitu Pak Erwin Pertanyaannya apa Topiknya apa Apa yang saya tanyakan Enggak ada saya tanya Tentang Al-Quran Oh Sekarang mau tanya Saya aja dulu yang nanya sekarang Pasal Mabal Amzanya Tuhannya Tuhannya Yesus siapa Enggak ada Enggak ada Kalau Tuhannya Musa Namanya enggak ada Tapi dia sebut Tuhannya Musa Yehoah dia sebut Tapi itu bukan nama Tapi itu sebutan Ganti nama Sebutan aja Kalau nama Dia tidak punya nama Aku adalah Aku tidak ada nama itu Tuhannya Musa Yehoah Tuhannya Yesus Enggak Enggak ada Enggak ada nama itu Yehoah itu hanya sebutan Berarti Tuhannya Yesus Enggak ada nama juga Ya tidak ada Tuhannya Yesus Tapi punya Tuhan ya Tapi punya Tuhan ya Tapi punya Tuhan ya Enggak Enggak Tuhannya Yesus Enggak ada Nah Karena Yesus Tuhan Sewaktu memohon itu Kepada siapa Oh lagi mengajar Tidak 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 memohon kepada siapa-siapa Kepada diri Nah Eli Eli Lama Sebaktani Itu menyebut siapa itu Itu mengajarkan saya Supaya saya berteriak Kepada yang maha kuasa Itu contoh dan Berita Mengajarkan Pak Lamsen Kepada Yang maha kuasa Memberikan Berserah kepada maha kuasa Berserah kepada maha kuasa Berserah kepada yang maha kuasa Yang maha kuasanya siapa? Eh siapa? Enggak ada Enggak tahu lagi Enggak ada Orang dia itu dia sendiri Yang datang ke dunia ini Dia itu adalah Yang maha kuasa itu datang ke dunia ini Meninggalkan kuasanya Jadi Pak Lamsen Pak Lamsen itu Tidak tahu Yang diteriakin oleh Yesus itu Eli Eli Lama Sebaktani itu Yang mungkin Dari cara pandang Islam Memandang Ayat itu Apa kata-kata itu adalah Yesus itu Yesus itu Memohon Kepada Sang pencipta Alam semesta Yaitu Tuhannya Yesus Supaya saya Memohon kepada Alam pencipta Sama Supaya saya Gini Coba Pak Lamsen Baca Lukas 6 Ayat 12 Itu Yesus mengajar Atau dirinya sendiri yang berdoa Coba Bukan mengajar kepada saya Baca dulu Lukas 6 Lukas 6 Lukas Lukas 6 12 Bentar Buka Tipenya Pak Itu Itu Yesus itu mengajarkan Apa dirinya sendiri Kalau dirinya sendiri Berarti Punya Tuhan Dia Dia sendiri Tuhan itu Bagaimana Punya Tuhan lagi Nah iya Disitu Yesus itu Dirinya sendiri yang berdoa Iya Kepada sahabat Kepada dia sendiri Coba baca Coba baca Kepada dirinya sendiri Atau kepada sahabat Coba baca Iya Dialah Tuhan itu Iya baca dulu Iya Gimana Luka Berapa Tata Lukas 6 12 Pasal 12 6 12 Nah Lukas 6 Ayat 12 Bagaimana bacanya Bagaimana 12 Yesus Memanggil Kedua belas Rasul Kan Ini dia Hapan Rasul Pada waktu itu Pergilah Yesus Ke Bukit Untuk Berdoa Dan Semalam-malaman Ia berdoa Kepada Allah Ada apa Kepada dirinya sendiri Atau kepada Allah Allah itu Dia sendiri Kita tunjukkan Saya Mengatakan Dialah Allah itu Saya mau tunjukkan Bukan saya Alkitab mengatakan Itu saya pahami Sudah Berarti disitu Kepada dirinya Atau kepada Allah Loh Kepada Allah Oke Ya sudah Allah itu siapa Dia mengatanya Apalah yang mana Allah itu Allah itu Allah itu Allah itu siapa Kita tanya Alkitab Saya gak mau Mengarang Seperti itu Alkitab Semua mengajarkan Saya Bukan pengetahuan Saya Nah makanya kan Kata Yesus Aku bersyukur Kepadamu Bapak Tuhan Langit dan Bumi Coba Tuhan Makanya siapa Tuhan itu Siapa Bapak itu Allah 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 Siapa Allah itu Kita baca Alkitab Ya Alkitab kita tanya Jangan tanya saya Saya tidak bisa jawab itu Iya berarti Berarti di ayat-ayat itu Tuhannya Yesus itu Allah Makanya kita tanya Alkitab Tak Aduh Nah iya ayat barusan itu Berarti siapa Tuhan Yesus itu Karena Alkitab ini Ayatnya bukan ini saja Alkitab itu banyak ayatnya Maka kita tanya Ini siapa sih Allah ini Kan begitu Berarti siapa Alkitab Ya Menurut Alkitab siapa Allah itu Ya gak jalan Kalau kita tetap Terpaku Terpaku dalam satu ayat ini Kita tidak punya Alkitab namanya Iya berarti Makanya kita baca Jangan emosi Jangan emosi Nanti cepat Yang tahu itu Alkitab saya Yang tahu itu Alkitab saya menjelaskannya Mari kita baca dulu Matius 1 Ayat 28 Dan 18 Sudah bisa abad Bisa buka Apa Matius 28 Ayat 18 Matius berapa 28 Terus Ayat 18 Oke terus Kita tahu nanti siapa Allah itu Sudah saya baca ya Sudah dapat Yesus mendekati mereka Dan berkata Kepadaku telah diberikan segala kuasa Di surga dan di bumi Nah Kepada Yesus Telah diberikan segala kuasa Di surga Yang memberikan siapa Ibu Mi Yang memberikan siapa Nah ini kita tanya Siapa yang memberikan ini ya Nanti Kita baca Nanti kita kita tanya Berarti yang menjadi Tuhan yang siapa ini Yang memberikan Ya makanya kita tanya Alkitab Alkitab yang menjawab Sudah jawab Apa yang memberikan Alkitab yang menjawab Oke Sabah Mari kita baca Juhan Yesename 38 Masa bayi ajaib sih yang menjawab Berarti disitu Yesus diberi kekuasaan ya Ada yang memberikan Terus kekuasaan Siapa yang memberi itu Coba Juhan Yesename 38 Sama-sama kita cari yuk Ayo 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 Kita cari Siapa tahu nanti Gebelutnya Ketemu nih Saya juga Belajar ini Sama-sama belajar Kita tes Pak Lamsen nih Tau dengan Alkitab saya Berarti Berarti kalau Emang tidak bisa digunakan Dan kita tidak percaya Sama-sama kita Tidak benar ini Kita ketemukan kesalahannya Ya Ya kita tinggalkan Tidak benar ini Terlalu banyak Iya Biarin Pak Erwin Biarin 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 Tata-tata Sama ini Sama Kalau Lamsen kita Kita nyimakin dengerin Sudah Oke Jangan terlalu banyak usulan ya Iya Mari kita tanya Alkitab saya nih Salah atau benar Ini dulu kita belajari Ya Oke Yohanes 6 ayat 38 Sudah buka? Sudah buka belum? Yohanes Yohanes 6 ayat 38 6 3 8 Ya Oke terus Saya baca atau kamu yang baca? Aku Aku yang baca Oke baca Karena aku turun dari surga Bisa lah Hah? Yaudah Pak Lamsen Baca lah Ayo Ini perkataan Yesus ya Iya Gimana? Sebab Aku Aku telah turun dari surga Ya Jadi Yesus itu turun dari surga Pertanyaan sekarang Apakah ada manusia turun dari surga? Loh Ini dulu Enggak Kan turun dari surga Yesus itu ya Oh iya nanti kan dapat sampai ke sana Tentang siapa nanti Allah itu kan ketemu nanti Setelah turun ke surga Dia diberi kekuasaan oleh siapa? Aduh Jangan dulu Jangan begitu Tata Gimana Pak? Makan saya bilang Islam itu jangan ajarkanlah kitab kepada saya Kita belajar bersama Kita belajar bersama Tata Jangan ajarkan Kita belajar bersama Iya kakek Tenang aja Sekarang kan gini ya Aku telah turun dari surga Setelah turun ke surga Dari surga Ada dimana? Hah? Bagaimana? Setelah turun dari surga ada dimana? Ini salah satu yang harus kita ingat dulu Ini salah satu Kita hanya pakai ditanya Ngomong terus Tata Bagaimana sih? Bagaimana nih? Kita harus sama-sama tahu bahwa Yesus itu turun dari surga Oke Setelah turun dari surga Ada yang memberi kekuasaan Siapa yang memberi? Nanti sampai ke sana Sabarlah Kalau gak sabar saya berhentilah Iya 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 Jangan dong Ayo Gimana-gimana? Jangan aja kita tenang Namanya belajar itu tidak bisa sekaligus loncat ke langit Gak bisa Pelan-pelan Namanya belajar Masih perawan Jangan diburu-buru Nah yang penting kita sudah tahu dulu bahwa Yesus itu turun dari surga Bukan untuk melakukan pandaku Tapi untuk melakukan pandaku Dia yang telah Dia yang telah mengutus aku Berarti ada yang mengutus dia Ada Kita pelajari terus Berarti ada dua ya Ada yang mengutus Ada yang diutus Ada yang mengutus dia kan Berarti ada dua ya Ada yang diutus Ada yang mengutus Makanya kita tanya terus Alkitab ini Kita tanya terus Sampai dapat siapa Allah itu Oke Oke Tuhan yang selapan yang dua tiga Ya Gimana? Lalu Yesus berkata kepada mereka Kamu berasal dari bawah Aku dari atas Kamu dari dunia ini Aku bukan dari dunia ini Jadi dua ya Ingat ini Ayat 24 Karena itu tadi aku berkata kepadamu Bahwa kamu akan mati dalam dosamu Sebab Jikalau kamu tidak percaya Bahwa akulah dia Kamu akan mati dalam dosamu Siapa yang dia ini rupanya Berarti Berarti hanya Yesus yang bukan dari dunia Sabar Sabar Siapa dia ini Akulah dia Siapa dia yang rupanya Sabar Dan ia yang telah mengutus aku Ia menyertai aku Ia tidak memberikan aku sendiri Sebab aku Senantiasa bisa berbuat apa-apa Yang berkana kepadanya Terus kita baca ya Ayat 42 Kata Yesus kepada mereka Jikalau Allah adalah Bapakmu Kamu akan mengasihi aku Sebab aku keluar Datang Dan datang dari Allah Jadi Yesus itu datang dari Allah Keluar dan datang dari Allah Ya Makanya dia datang Turun ke bumi kan Terus Dan aku datang Bukan atas kentak sendiri Kalau manusia Yang mengutus aku Dia Berarti Allah itulah Yang mengutus dia Siapa Allah itu berarti Dia yang mengutus aku ya Kita harus cari nanti Ada dua sosok berarti ini ya Yohannas 58 Pelan-pelan Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya sebelum Abraham Jadi aku telah ada Yohannas 10 itu 7 Domba-dombaku mendengar Dan aku memberikan hidup yang kekal Berarti Yesus itu Mampu memberi hidup kekal Ya Jadi Sudah dua ya Yesus datang dari keluar Dan datang dari Allah Ya Dia datang Dari atas Bukan dari bumi ini Kalau kita Datang dari mana Nanti dulu Itu kan sudah dapat ciri-ciri nih Mana ada manusia seperti itu kan Artinya Tidak ada manusia yang Datang dan keluar dari Allah Tidak ada manusia yang Turun dari sorga Tidak ada yang bisa Mampu manusia Mampu memberikan hidup kekal Jadi Yesus itu Yesus itu dari Allah itu Keluarnya dari mana Dari atas Dia datang keluar dari Allah Ya keluar dari Berarti Dilahirkan oleh Allah Tidak tahu Dia pokoknya keluar dari Allah Terus Berarti bukan Berarti bukan lahir dari Maria Berarti ya Dari Allah Kita baca dulu Siri-sirinya ini Sudah tidak ada Bagi manusia kan Sudah berapa Siri-siri yang tidak ada Yang dimiliki oleh manusia ya Ya Jadi Johannes 10 30 Yesus berkata Aku dan Bapak adalah satu Ini lain lagi nih Kan Ayat 9 Ya Akulah jalan dan kebenar Dan hidup Nah Tidak mungkin Yebat Yesus adalah gambar Allah Yang tidak kelihatan Makin banyak Aku telah memberikan Keladan kepadamu ya Nah Allah tidak bisa jadi Ketelan kalau tidak kelihatan Kita cari Siapalah Yesus itu ya Siapa Yesus itu ya Ayat lain Ayat lain Markus 25 Dimana bunyinya Mengapa Saya cari dulu Siapa yang dapat Nah Markus 35 Berapa Mark 25 ya Ketika Yesus melihat iman mereka Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu Ayah anakku Dosamu sudah diampuni Ayat 6 Tetapi disitu ada juga Duduk beberapa Ahli Torah Mereka berpikir dalam hatinya Mengapa orang ini berkata begitu Ia menghujat Allah Ini dalam pikiran orang Yahudi ya Orang-orang ahli Torah itu Mengapa Yesus ini menghujat Allah Dan siapa Manusia yang dapat Mengampuni dosa Selain daripada Allah sendiri Nah Sudah berapa nih Ciri-ciri Allah dia pegang Sudah ada 6 kan Sudah 6 kan Sudah 6 Ya Tidak mungkin mampu Mengampuni dosa Ayat 8 Tapi Yesus segera Mengetahui dalam hatinya Bahwa mereka berpikir Demikian Lalu berkata kepada mereka Mengapa kamu berpikir Begitu di dalam hatimu Supaya kamu tahu bahwa Dunia ini Saya Berkuasa Di dunia ini Saya berkuasa Mengampuni dosa Jadi berarti dia Allah itu sendiri Pengaku dia Jadi Yesus itu berkuasa Dia berkuasa Dia ngomong sendiri Tapi Kausaan itu diberikan oleh siapa Diberikan Allah Cetat juga diberikan Allah Berarti beda Yesus dengan Allah itu beda Ya Peganglah dulu itu Diberikan Allah Tapi di dalam diri Yesus itu Sudah 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 Kamu menyelidiki kitab suci Sebab kamu menyangka Bahwa olehnya Kamu mempunyai hidup yang kekal Tetapi Walaupun Kitab-kitab suci itu Memberi keseksian tentang aku Namun Kamu tidak mau Datang kepada aku Untuk memperoleh hidup itu Artinya Yesus itu Mampu memberi hidup Johannes 6 dan 38 Yesus berkata Sebab aku telah Turun dari surga Bukan untuk melakukan Rendaku Tapi untuk melakukan Rendaku Dia yang telah mengutus aku Johannes 8 dan 23 Lalu Yesus berkata Dia dari surga Yesus itu keluar dari siapa Yesus itu Yesus itu keluar dari siapa Dari Allah Dari Allah Dari Allah Bukan keluar dari Maria Ya Bukan keluar dari Maria Iya dari Allah Masuk ke dalam Rahimnya Maria Berarti keluarnya dari mana Dari Maria atau dari Allah Dari Allah Berarti yang mengandung Allah Ke dunia ini Berarti yang mengandung Allah Nanti keluar dari Allah Yang mengandung Maria Berarti keluar dari mana Dari Maria atau dari Allah Dari Maria Mengandung Jangan bilang dari Allah Tapi Aku bukan dari dunia ini Aku dari Allah Dia bilang Keluarnya dari mana Yang benar Dia keluar dari Allah Masuk ke ke Maria berarti keluarnya dari keluar dari Maria nah yaudah tadi bilangnya dari Allah asal usul Tata kamu ngerti gak asal usul asal usulnya dari mana dari Allah dari Allah kembali kepada Allah sama saja dengan aku lalu Yesus berkata kepada mereka kamu berasal dari bawah Yesus keluar dari mana dari Allah berarti Allah yang mengandul loh kan dia bilang aku berasal dari surga masuk ke dalam rahimnya Maria dari surga itu naik apa kebawah bisa mengenakan sifat kemanusiaan naik apa terus dari surga kebawah itu naik apa Yesus naik burak naik burak oke lah naik burak Tata naik burak naik burak ya oke gak apa-apa terlentang iman kamu naik burak ya nah sekarang pakai dalil Yesus dari surga naik burak ini artinya Alkitab ini salah Alkitab ini salah kan tidak benar ya karena naik apa enggak tahu Alkitab tidak bisa jawab artinya Alkitab ini tidak bisa menjawab siapa dia bukan kalau itu Alkitab ini jangan kita gunakan saya gitu kalau sudah ternyata Alkitab ini tidak benar ini karena dia keluar dari Maria ini sudah salah Alkitab ini jangan kita pakai sama-sama kita akui Tata Tata ini kan menyalahkan Alkitab ini sepertinya padahal kata Alkitab padahal Tata bilang keluar dari Maria berarti salah Alkitab ini kalau Alkitab ini salah oke kita iakan saja salah kita pindah ke mencari kitab yang benar yang mana Tata 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 jadi bagaimana ini menurut si Tata saya bukan bukan salah bahwa Yesus keluar dari Allah enggak kan kata Pak Alam itu keluar dari mana coba Yesus keluar dari kalau menurut Alkitab ini keluar dari dari Allah tapi menurut Tata keluar dari Maria iya berarti yang benar ya makanya salah Alkitab ini kalau ini salah saya nanya yang benar itu yang mana keluar dari Maria apa keluar dari Allah tidak kamu bilang tidak Yesus keluar dari Maria ya kan begitu iya yang benar keluar dari Allah ternyata keluar dari Maria berarti Alkitab ini salah kita tinggalkan saya setuju dengan kamu berarti harus ditinggalkan kita begitu harus ditinggalkan kita karena salah salah Alkitab ini kan ya yaudah kita mengatakan Yesus keluar dari Allah padahal salah keluar dari Maria ya menurut kamu kan oke salah kalau menurut Pak Lansin benar apa salah Alkitab itu saya tidak mau menyalahkan saya berarti Alkitab menyalahkan saya tidak berani karena saya baru lahir kemarin lebih hebat sih Tata dimana saya berani apa menyalahkan karena saya tahu saya sadar saya tidak punya pengetahuan Tata saya sadar tidak punya pengetahuan dan tidak berani menyalahkan kitab-kitab bahwa Al-Quran bahwa pun Alkitab saya tidak berani menyalahkan karena saya baru lahir kemarin tapi kalau Tata jauh lebih tinggi dari pengetahuan jadi penuh Alkitab yang menyalahkan itu siapa Pak Lansin saya tidak menyalahkan oh enggak tadi kan sudah sekitar baca berarti keluar dari mana dari Maria oke yang benar yang benar keluar dari mana yang enggak tahu tadi ngomongnya dari Allah sudah lah kalau gitu salahin Alkitab ini jangan enggak mbuker kayak cewek aja saya ikut kamu saya ikutin otakmu saya mau ikut otakmu itu sekarang bagaimana pengajaranmu saya ikutin kamu supaya kamu izin-izin kamu enggak bisa bikin apa-apa seperti itu nanti saya bikin kamu izin Pak Lansin ya izin ya makanya namanya belajar kita belajar bersama jangan kita bersalah-salahkan Alkitab ini ya sudah tinggalkan begitu saja kan gampang saya tidak mau paksakan kamu untuk harus mengakui kebenarannya kamu bilang salah oke salah kita tinggalkan belajar dengan kitab yang benar Al-Quranmu itu mana ajarkan itu yang benar jadi saya tidak mau bantah-bantah kamu Islam ini saya mau gitu mengikuti pendapat otak-otakmu itu semua nama saya Langsem Naibah saya itu mau ikuti otakmu itu bagaimana jadi yang benar itu keluar dari mana ini saya sudah katakan saya tidak bisa menentukan ya tidak bisa oke yaudah kalau gak bisa ya sudah tapi kamu bilang salah dari Maria oke dari Maria tinggalkan Alkitab salah ini kita pindah kemana kita pengen benar mana kita pengen benar gitu tata gampang saya bagaimana permintaanmu berarti menurut Pak Langsem Alkitab itu salah bukan menurut saya menurut kamu saya menurut kamu saya menurut kamu saya mungkin ajaran otakmu itu bagaimana menurut saya aku ngomong apa salah kitab itu tapi kamu bantah tadi bukan bantah yang benar itu dimana Pak Langsem keluar dari atau keluar dari Maria kalau sudah dari Maria berarti tidak benar lagi Alkitab dia mengatakan Yesus dari Allah berarti salah dong berarti yang benar keluar dari mana kamu yang benar kalau kamu yang benar kita cari dari mana kamu tahu itu cari dari Maria tajaran siapa itu berarti gak tahu dimana yang benar ya kamu itu tidak akan berani membawa saya ke Al-Quran tidak akan berani, potong leher saya nanya aja silahkan surat apa ayat berapa silahkan nanti saya bikin kamu seperti si Jumat tadi iya makanya silahkan nanya apa surat apa ayat berapa ajarkanlah dulu ajarkan gimana Al-Quran itu banyak tidak ada Islam yang berani mengajarkan Al-Quran tidak ada makanya kamu mau nanya apa kamu mau nanya apa, ajarkan ini ya dengan Al-Quran baru saya tanya, oh begitu, kan begitu gak ada, oke lah si Tata juga tidak mampu assalamualaikum selamat siang pak Lamsen selamat siang dengan siapa ini pak saya Rizal apakah caranya dengan si Tata bisa dengan si Jumat, enggak harus yang baik-baik lah saya tidak mau islam-islam yang Sontoloyo harus yang berilmulah yang benar-benar bisa berpikir dengan baik iya Pak Lamsen sekarang membahas apa lagi halo dengan siapa tadi mana tadi iya iya halo Pak Lamsen si Cak mana ini saya Rizal Pak Lamsen Rizal iya iya oh Rizal ya sudah muncul ya islam selamat sore Pak Rizal saya baru bertemu dengan kamu insya Allah kamu mempunyai pemikiran yang bagus jangan seperti Jumat dan si ini si Tata ini selamat sore juga Pak Lamsen selamat sore Jirizal selamat sore jadi tadi saya juga mendengar bagaimana diskusi Pak Lamsen dengan Ustadz Tata kan begitu iya kalau untuk ilmu mereka-mereka ini jauh lebih tinggi daripada saya Pak Lamsen nah cuman saya juga ingin ingin berdiskusi dengan Pak Lamsen kan begitu kalau Ustadz Suma dan lain-lain itu ilmunya sangat tinggi itu Pak Lamsen saya jujur aja ilmunya sangat tinggi berani menyalah-nyalahkan kan jadi begini Pak Lamsen dalam Islam konsep ketuhanan dalam Islam itu ada di dalam surat Al-Ikhlas yang berbunyi kul huwallahu ahad katakanlah Allah itu Esa atau Allah itu satu kan begitu kemudian apalagi ciri-cirinya Allahus samad lamiyalid walamiulat walamiakullahu ahad jadi Allah itu tidak beranak dan tidak mula dikuranakan kemudian Allah itu tidak setara dengan apapun terima kasih karena begini karena begini Pak Lamsen iya iya Pak Rizal sebelum adanya alam semesta ini jadi yang kategori alam semesta ini adalah ada bumi ada langit kan otomatis bagaimana nah sekarang menurut Islam itu ada namanya Allah la ilaha ilaha wal hayul kayyum sampai habis maaf Pak Rizal maaf Pak Rizal saya tidak maaf Pak Rizal mohon maaf ya saya tidak mau ajaran Islam saya maunya ajaran Al-Quran oh gitu Al-Quran oke oke jadi dalam oke Pak jadi dalam Al-Quran surat Al-Waqara ayat kursi ayat kursi namanya itu Allah sebentar Pak Rizal saya buka dulu ayul saya maunya dibuka kalau saya tidak buka saya tidak bisa ingat Pak Rizal kita buka saya maunya terbuka gini supaya bisa kita baca dimana tertulis Pak Rizal surat Ustadz Erwin tolong dibantu saya nama surat ayat berapa itu surat ayat kursi itu Pak Erwin saya sebenarnya bukan apa ya Pak ya saya bukan debater saya juga bukan Ustadz ya gitu ya saya juga tidak mau debat Pak Ustadz saya mengikuti pendapat-pendapat Anda karena memang pendapat saya sudah pasti ditolak Anda Alkitab saya juga pasti sudah ditolakkan yang bagus Al-Baqara 255 coba Pak bagaimana Pak Al-Baqara 255 saya bisa baca disini Pak 2 jadi kita jangan debat Pak Yari nanti ya iya kita diskusi biasa aja Pak diskusi santai saya suka begini kita buka bersama saya baca Pak Rizal yang baca boleh Pak Lamsem boleh saya siapa aja boleh saya baca tapi saya baca yang terjemahannya Pak Rizal boleh-boleh nggak apa-apa Bismillahirrahmanirrahim Allah tidak ada Tuhan yang berhak kesembah harus baca Arabnya dong apa ini harus baca Arabnya dong nggak apa-apa Bang saya semangat ini mungkin kurang paham harus baca Arabnya yah saya tidak bisa bahasa Arab sama sekali saya terpelajar sama Ustaz Tata makanya sama saya jadi gimana bisa nggak saya bacakan terjemahan ini oke lanjut terima kasih kalau memang bisa ya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah dalam kurung melainkan dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus dalam kurung makhluknya tidak mengantuk dan tidak tidur kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya Allah mengetahui apa-apa yang dihadapan mereka dan di belakang mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikendaknya kursi dalam kurung 161 Allah meliputi langit dan bumi dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya dan Allah maha tinggi lagi maha besar tidak ada yang salah di dalam ayat ini kayaknya jadi begini ayat ini hanya menguatkan bahwa Allah itu artinya yang memiliki langit dan bumi kan seperti itu jadi otomatis dalam ajaran Islam menurut Al-Quran sebelum ada segala sesuatu ini diciptakan dalam Al-Quran dituliskan bahwa Allah Tuhan satu-satunya kemudian Allah menguasai langit dan bumi kalau sesendainya Allah menguasai langit dan bumi secara otomatis yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah subhanahu wa ta'ala ini dalam konsep ajaran Islam Pak Lamsem saya juga bisanya cuman sedikit-sedikit Pak Lamsem kemudian menurut konsep ketuhan-nya Pak Lamsem seperti apa Pak Lamsem juga boleh sampaikan atau sharing-sharing ilmu gitu oke silahkan Pak Lamsem oke boleh saya ikutan bro Pak Lamsem sebentar sebentar ya Pak Lamsem bagaimana Pak Lamsem oke saya boleh lanjut biar-biar ustadat sama ini biarin sama Rijal Bang Rijal silahkan lanjut Bang Malik sama Pak Lamsem yaudah lanjut coba Pak Nima oke gimana Pak Rijal buat topiknya apa topiknya siapa pencipta itu dia begini tadi ini Malik begini tadi karena dari pembicaraan Pak Lamsem dengan Pak ustad Tata tadi membicarakan suatu konsep ketuhanan kan begitu jadi dalam hal ini yang namanya konsep ketuhanan otomatis Tuhan itu adalah pencipta segala sesuatunya sampai ada sekarang kan begitu itu dalam konsep ketuhanannya karena yang namanya Tuhan itu dia pasti berpuasa atas segala sesuatu terhadap makhluk yang ada di bumi dan ada yang ada di langit oke nah pandangan kawan-kawan muslim kan yang menciptakan Tuhan ya kan bisa tidak jelaskan kata Tuhan arti kata Tuhan versi muslim karena di dalam pemahaman Alkitab kata Tuhan dengan Allah itu berbeda dengan pandangan Islam coba jelaskan dulu kata Tuhan apa maknanya atau artinya kata Allah apa maknanya atau apa artinya silahkan coba oke saya jelaskan jadi sebenarnya kata-kata Tuhan itu kalau kalau di Indonesia itu ibaratkan gusti gusti itu bisa kepada Allah bisa kepada manusia gusti Allah atau kepada manusia gusti kemandanu gusti ranggalawi nah gitu jadi kalau ada kata-kata gusti itu lihat dulu kalau tunjukkan kepada Yesus berarti manusia kalau ditujukan kepada Yahweh berarti Tuhan gitu itu maknanya Tuhan sebenarnya gini hanya saja orang itu salah paham kata-kata gusti pasti dilarikan ke Tuhan yang pencipta langit dan bumi itu salah itu ya jadi bedanya disitu oke itu bukan arti itu bro itu sinonim arti seperti ini saya contohkan ya tata artinya orang yang berkelana tata artinya orang yang memanjat kayak gitu itu makna arti kalau Tuhan itu lalu kamu bilang gusti itu sinonim bukan arti bukan makna paham gak? sekarang kita langsung pembahasan aja jadi Tuhan pencipta langit dan bumi saja siapa ya nanti misalnya Yesus harus pakai dalil kan saya tanya dulu menurut kawan-kawan Islam Tuhan itu apa artinya? yaudah kemarin itu oh oke gak ada oke kita jelaskan lewat pemahaman Alkitab ya oke jadi Tuhan di dalam pemahaman Alkitab itu adalah penguasa Tuhan itu penguasa artinya penguasa oke nah Tuhan ada kata Tuhan sedikit saya jelaskan biar kawan-kawan tahu jadi kata Tuhan itu diambil dari akar kata Tuhan nah Tuhan itu bermakna penguasa juga tetapi ruang lingkupnya itu terbatas itu kata Tuhan nah Tuhan itu artinya penguasa juga tapi ruang lingkupnya tidak terbatas artinya alam semesta itu nah selanjutnya kata Allah gimana? menurut kawan-kawan Islam itu punya makna gak? kata Allah itu enggak kalau dalam Islam enggak ada ya sama saja penjelasanku jadi Tuhan itu sama dengan Gusti Gusti itu ada Gusti penguasa maksudnya bisa kepada Tuhan bisa kepada Raja kata Gusti itu sinonim bukan makna berarti oke ketika saya mengatakan Tuhan Yesus apakah berarti Tuhan pencipta bukan kan? iya kan? agak bentar gini ya dengar ya jawab aja iya apa enggak? iya bentar jangan kayak gini itulah itu bukan diskusi makanya ketika saya mengatakan Gusti Kamandanu berarti Kamandanu itu Tuhan pencipta yang berwenang di room ini siapa? coba tertipkan supaya ada manfaatnya kita diskusi ya makanya langsung pembahasan aja kan udah dijelaskan versinya sama yang berwenang di dalam room ini siapa? saya coba tertipkan biar ada manfaatnya lah kamu sebagai yang berwenang tapi menunjukkan etika-etika yang tidak bagus gimana sih makanya langsung tema biar enak gimana? waduh kalau cara metode begitu cara metode diskusi begitu itu kayak preman pasar cara cara framing kamu itu herdi gak mempan gak usah kayak gitu kamu gak usah mempreming silahkan aja lanjut kalau mau diskusi oke teratur teratur boleh-boleh gak teratur boleh gak teratur oke kalau mau teratur tunjuk-tunjuk tunjuk ini tunjuk-tunjuk moderator bro imanes aja moderatornya aku lagi di jalan sorry aku lagi di jalan Pak Erwin Pak Erwin biasa Pak Erwin aja moderatornya iya ada brosion coba moderatorin bro biar biar ada manfaat ini diskusi ini saya sambil kerja ini disini jadi Pak Erwin aja iya takutnya ntar pas saya tinggal jadi gak aku ini nanti kan nanti kalau ketika saya bawa data separuh saya buka data dipotong tata kan gak enak ya langsung tema aja dulu biar enak ayo mau bahas apa ini ya kita bahas siapa pencipta itu yaudah langsung pakai dalil langsung siapa menurut kamu silahkan oke langsung pakai data ya ya ingat jadi pasti yang mencipta itu Tuhan ya oke siap pakai dalil berarti nanti itulah Tuhan nya kamu ya tata santai kamu saya bukannya ini tata saya risih dengan orang yang kalau gak dijelasin takutnya nanti dikira Yesus Tuhan itu pencipta gitu takut keliru gitu gitu jadi kalau Tuhannya Pak Hardy itu Yahweh berarti Yahweh pakai dalil gitu kalau Tuhan kamu Yesus berarti Yesus pencipta pakai dalil gitu pikir kau sudah lama sudah lama gak jumpa berubah caramu ternyata masih aduh baik ya silahkan aja langsung dalil gak usah lama-lama lah ya udah diam saya mau ngomong jangan tenang Tata demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Yodhifaveh Elohim menciptakan menjadikan bumi dan langit jadi yang menciptakan itu jadi Yodhifaveh jadi Yodhifaveh itu sebentar jangan dipotong Yodhifaveh ketika menciptakan langit dan bumi dia tidak pernah menggunakan narasi Adonai tidak tapi dia menggunakan narasi Elohim ya tapi dengan narasi Elohim ada penjelasan penjelasannya apa adalah tentang namanya Yodhifaveh atau Hashim nah makanya di dalam iman kekristenan Tuhan itu artinya penguasa kenapa Elohim atau Allah itu adalah kekuatan otoritas kenapa itu diartikan otoritas sebab kekuatan itu yang menciptakan langit dan bumi otoritas itu makanya di dalam fase pencipta penciptaan Yodhifaveh itu menggunakan narasi Elohim atau Allah diterjemahkan ke Indonesia tidak pernah Yodhifaveh menarasikan itu Adonai atau Tuhan T huruf kecil baru UHN itu huruf T besar UHAN itu kecil bukan tidak seperti itu karena di fase penciptaan Yodhifaveh menggunakan narasi Elohim nah makanya di dalam Alkitab Allah itu berarti otoritas atau kekuatan jadi yang menciptakan langit dan bumi adalah Yodhifaveh silakan berarti Yahweh bukan Yesus gitu ya oke kalau saya Allah misalnya kita pakai ayat banyak sekali banyak banget ya seperti disitu juga mulai dari ayat surat 17 99 atau juga 4633 Terus juga 673 Nah itu semua Allah yang menciptakan langit dan bumi berarti sama-sama dalil Yodhaya menurut Bang Hendri Pak Hendri Hendri Hardi Yahweh menurut saya Ya Allah tapi kalau menurut secara Islam Allah itu itu hanya semua para nabi itu dalam Islam ya Tuhannya Yesus ya Tuhannya Musa udah masalah yang penting jangan mengatakan yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Yesus jangan tidak mungkin punya dalil oke lanjut oke jadi kan ada kesimpulan menurut Brotata adalah Allah subhanahu wa ta'ala menurut saya itu adalah Yodhifhafe ya atau disebut dengan Hashem Adonai ya nah karena ada perbedaan pendapat ya perbedaan pembuktian maka kita akan buktikan secara data histori lewat Alkitab yang saya imani dan Quran maupun hadis yang Brotata imani nah pembuktian ini kita akan mulai dari apakah Yodhifhafe atau Allah subhanahu wa ta'ala itu mampu ya mampu kalau dia jika dia jika dia maha kuasa tentu mampu dia membuktikan dirinya oke karena itu adalah sesuatu pembuktian atau syarat syarat untuk bisa menyatakan bahwa memang benar-benar dia yang menciptakan ya jadi begini kalau ada orang saya kasih contoh ya saya kasih contoh saya mengklaim saya telah menciptakan pesawat terbang saya yang pertama kali yang menciptakan pesawat terbang nah di satu sisi saya harus bisa membuktikan bahwa saya itu memang benar-benar yang menemukan atau menciptakan pesawat terbang ini nah baru bisalah klaim saya itu bisa dikatakan benar ya artinya tidak hanya sebatas klaim tetapi saya membuktikan secara langsung benar-benar memang saya lah yang punya ide gagasan untuk menciptakan pesawat terbang sehingga pesawat terbang itu ada oke seperti itu jadi saya harap rotata juga bisa bertindak seperti itu seperti apa yang saya buktikan apa yang saya analogikan barusan nah di dalam pembuktian itu maha kuasa menciptakan langit oke kita anggap di kejadian 2 ayat 4 itu sebatas klaim ya kita anggap sebatas klaim nah apakah Yod Hefave mampu membuktikan dirinya bahwa sang pencipta dengan menyatakan kuasanya atau apapun yang membuktikan bahwa dia itu ada bahwa dia itulah yang menciptakan langit oke di dalam Alkitab itu sangat banyak contoh seperti di jaman Israel dari Mesir Yod Hefave membuktikan dirinya ada dia menyatakan kepada Musa akulah Abraham ala Isaac ala Yaakub kita baca datanya ya sebentar biar tidak terkesan asumsi nanti kawan-kawan kan berpikir saya asumsi gini jadi kejadian 3 eh keluaran 3 ayat 15 ya nah disini selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa beginilah kau katakan kepada orang Israel nih beginilah kau katakan kepada orang Israel apa dia suruh kata Yod Hefave ini Tuhan kalau di Alkitab bro kalau Tuhan huruf kapital semua atau Allah huruf kapital semua itu diterjemahkan dari kata Yod Hefave ya itu itu kalau huruf kapital semua Tuhan atau Allah kapital semua itu diterjemahkan dari kata Ibrani Yod Hefave ya nah katakanlah kepada orang Israel Yod Hefave ala nenek moyangmu ala Abraham ala Isaac ala Yaakub telah mengutus aku kepadamu itulah namaku itulah namaku untuk selama lamanya dan itulah sebutanku turun temurun oke disini Yod Hefave yang awalnya di kitab kejadian itu hanya sebatas mengklaim ya saya katakan mengklaim disini dia mampu membuktikan dia adalah pencipta berinteraksi langsung dengan Musa ya banyak caranya dia berinteraksi dengan ciptaannya seperti kebanyakan itu di antara orang Israel ya ketika Israel itu dihadang orang-orang Mesir dia menyatakan kuasanya di depan mata orang Israel lewat tiang awan tiang api nah hal-hal seperti itu semakin mengesahkan bahwa Yod Hefave memang benar-benar pencipta karena dia mampu membuktikan dirinya ada tidak hanya sebatas bernarasi saya yang menciptakan ini dan saya yang menciptakan itu nah kita sekarang kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah kita tahu semua kan Allah itu subhanahu wa ta'ala diperkenalkan oleh Muhammad di abad ke-6 kita tahu semua itu tidak ada yang menyangkal itu Allah itu diperkenalkan Allah subhanahu wa ta'ala diperkenalkan oleh Muhammad di abad ke-6 bentar bro jangan dipotong abad ke-6 nah untuk untuk membuktikan bahwa Allah seperti yang bro tata narasikan menciptakan langit dan bumi ada tidak data histori lewat Quran maupun hadis Allah itu berinteraksi atau pernah membuktikan menyatakan kuasanya di depan Muhammad dan kawan-kawan sehingga klaim klaimnya Quran bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi itu bisa dianggap sah silahkan sebentar Bang Herdy coba tampilkan ayat yang barusan itu yang apa tadi yang barusan yang screen screen yang barusan itu ayat berapa tadi oh keluaran 3 ayat 15 bro ya tampilkan aja gak apa-apa karena saya gak punya Alkitab saya menjelaskan versi Al-Quran berarti ya ingin bukti seperti itu oke dalam Al-Quran Allah membicara dengan Musa di belakang tabir belakang tabir itu maksudnya Allah memperdengarkan suaranya lewat cahaya api gitu jadi api itu bukan bukan Allah bukan wujudnya Allah sama seperti saya bicara dengan Hardi pakai HP Bang Hardi ini dengar suara saya lewat HP HP itu bukan wujud saya makanya dalam Al-Quran 4.2 5.1 jadi kalau saya pakai ayat seperti Bang Hardi ya sama berarti Allah sudah membuktikan kan buktinya dia bicara kepada Musa dalam Al-Quran terus kapan Allah berinteraksi kepada dengan Muhammad oke Israel Mikrat itu ketika Allah bertemu dengan Nabi Muhammad ya itu adalah buktinya nah sekarang apalagi yang sama terus mau apa lagi silahkan oke oke saya langsung aja ya jadi bro bro harus juga tahu ya kalau di dalam pandangan Alkitab ada yang namanya hukum dui ganda saksi dimana atas keterangan 2-3 orang saksi suatu perkara itu dianggap nah Quran juga menganut itu bro ingat Quran menganut itu jadi Quran itu bukan dui ganda saksi lagi tetapi 3-4 orang yang menjadi saksi perkara itu dianggap saya coba baca Quran ya nah dengan Anda membawa bukti Isra Miraj sebagai data penguat untuk menyatakan Allah itu ada dan berinteraksi dengan Muhammad saya rasa dengan hukum yang diterapkan di dalam Quran tentang saksi gugur dengan sendirinya karena hanya Muhammad yang yang menyaksikan itu tidak ada yang lain nah berbeda dengan apa yang saya buktikan bro di dalam tanah di dalam peristiwa Israel Tuhan Yod Hefave menyatakan kuasanya itu bukan hanya kepada Musa tetapi kepada seluruh orang Israel bahkan Mesir menyaksikan bahwa orang Mesir langsung berkata kita tidak berperang lagi melawan Israel tetapi berperang melawan Tuhan mereka itu kata orang-orang Mesir nah itu bukti bahwa kuasa Tuhan atau kuasa Yod Hefave mampu dinyatakan kepada orang yang bukan Israel sekalipun dalam hal ini adalah Mesir Mesir menyaksikan itu bahwa kuasa Yod Hefave melindungi Israel dari hadangan orang Mesir nah itu suatu bukti penyataan bahwa Yod Hefave itu adalah Tuhan yang maha kuasa yang menciptakan langit dan bumi karena dia mampu membuktikan dia ada dengan menyertai Israel dari Yumpuran orang-orang Mesir nah seperti itu nah kalau saya saya kasih contoh jika penyataan bukti Anda untuk menguatkan Allah SWT itu ada hanya dengan mengutip Israel Mirat itu saya bisa debatkan juga dengan data-data di dalam Quran sebab peristiwa itu masih banyak ulama-ulama atau praktisi-praktisi Islam itu menyatakan itu sesuatu hal yang imajinasi tidak terjadi seperti seperti yang Anda bayangkan nah tetapi merujuk kepada hal itu itu tidak bisa dijadikan bukti untuk menyatakan Allah itu ada karena yang saya harapkan yang saya harapkan lebih dari dua atau tiga orang menurut keterangan Quran karena suatu perkara menurut Quran tiga-empat orang itu saksi tiga-empat orang saksi suatu perkara itu sah itu menurut data Quran nah saya harapkan Anda bisa membuktikan seperti itu sebab keterangan satu orang tidak bisa dijadikan tangan saksi nah saya kasih contoh begini jika Allah itu memang ada satu bukti saja ketika di dalam perang Uhud di dalam perang Uhud Allah menyatakan di dalam surah 72 ayat 27 bahwa setiap rasul yang diridohinya akan diberikan malaikat di depan dan di belakangnya untuk menyertai sang rasul nah ketika perang Uhud Muhammad itu dikepung oleh musuh lalu musuh itu sehingga mengejar Muhammad dan Muhammad terkepung lalu musuh menghantam Muhammad sehingga gigi gerahamnya rontok dan mengeluarkan darah sehingga Muhammad berbahayat kepada orang-orang di ada di sekitar situ terutama orang Ansar yang menolongnya dan salah satunya adalah si Talha sehingga tangannya menjadi putus apa yang Muhammad katakan barang siapa yang melindungi aku akan kuhadiahkan surga baginya nah itu suatu tanda membuktikan bahwa Allah Allah itu tidak maha hadir tidak maha merespon apa keinginan Nabi yang dididohinya itu satu tanda jadi apa yang panjang-panjang bro bukan saya membuktikan disini bro bukan panjang-panjang jadi saya harap anda bisa membuktikan bahwa Allah itu memang ada benar ada jangan hanya sebatas narasi seperti Lya Eden Lya Eden kan berkata bentar bro nanti saya kasih kamu waktu terserah kamu dua jam satu jam itu terserah oke nah jangan kamu bro membawa membangun suatu argumen dengan narasi yang tidak ada buktinya tidak ada data historinya untuk menguatkan argumenmu nah argumenmu ini kan seperti argumen Lya Eden oh Lya Eden berkata aku punya Tuhan Tuhan datang kepada aku itu kan menurut dia menurut dia tidak ada saksi yang lain ya kan tidak ada anggotanya atau jemaatnya pengikutnya yang menyaksikan itu tidak ada nah sama seperti yang anda kabarkan ini yang anda kabarkan sekarang ini sama seperti versi Lya Eden hanya Muhammad yang berinteraksi dengan Allah Lya Eden hanya dia berinteraksi dengan Tuhan seperti itu gitu silahkan silahkan jadi pertama perlu saksi jadi Allah bisa dibuktikan kalau ada saksinya dan dia bisa menampakkan dirinya kepada manusia oh ternyata beda beda dengan yang saya pelajari dari perjanjian lama atau Al-Quran dalam Al-Quran dijelaskan Allah itu tidak sama dengan apapun bahkan dalam Kelurahan 3-3 mati manusia kalau melihatnya sehingga kalau ada orang mengatakan ada Tuhan Dewa menampakkan dirinya berarti Dewa bukan Allah karena dalam Alkitab kata Musa di dalam keluaran mati kamu kalau melihat Tuhan dan Tuhan itu tidak sama dengan apapun oke kita baca satu-satu Mazbur 8-6 8 tidak ada seperti engkau diantara para Allah ya Tuhan dan tidak ada seperti apa yang kau buat Keluaran 9-14 sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulaku terhadap engkau sendiri terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi berarti kalau ada orang Tuhan menampakkan diri bohong Mazbur 8-6-10 sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban engkau sendiri saja Allah tidak sama dengan apapun bukan seperti manusia bukan seperti awan tidak Yesaya 40-18 jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia terus Markus lagi Markus 12-29 jawab Yesus hukum yang terutama ialah dengar Allah kita Markus 12-32 lalu kata Ali Taurat itu kepada Yesus tepat guru benar katamu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia terus apa ya kak goib kekal dalam kuran 3-3-20 lagi firmannya engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tiada orang yang memandang aku dapat hidup berarti ketika ada Tuhan menampakkan diri disaksikan orang-orang ya mati semua orang-orang itu ya karena yang namanya Tuhan mati kalau manusia itu bisa melihatnya terus ada lagi Yohanes 5-37 Bapak yang mengutus aku dialah yang bersaksi tentang aku kamu tidak pernah mendengar suaranya rupanya pun tidak pernah kau lihat jadi kalau ada orang yang melihat rupa Tuhan berarti Dewa itu bukan Tuhan sama dengan Al-Quran jadi tidak apa tidak tampak sama seperti ucapan Yesus kamu tidak bisa melihatnya mendengar suara pun tidak bisa jadi apa dalam Islam dalam Bible semuanya yang namanya Allah itu jangan dikatakan supaya orang percaya dia menampakkan dirinya ditampakkan Yesus nanti kalau ada Allah menampakkan diri berarti apa bertentangan dengan Bible sendiri nantinya kalau ada Allah itu membuktikan dirinya menampakkan diri kepada Israel mati semua orang Israel itu dalam keluaran 33 jadi begini caranya bro silakan sama-sama kuatin gimana lagi sudah ya oke jadi saya sih menyesalkan ya bro Tata itu hanya sibuk mengkantar membandingkan argumen saya dibenturkan dengan Alkitab tetapi dia sendiri tidak menjawab apa dan bagaimana untuk bisa membuktikan Allah itu real bukanlah sesuatu yang dalam tanda kutip mitos ya tidak bisa dibuktikan secara historik sayangnya itu yang harusnya itu yang bro lakukan gini ya bro jadi bro mengatakan Tuhan itu tidak bisa dilihat nah anda lupa Tuhan itu maha kuasa ya Tuhan itu maha kuasa maha kuasa dia maha solusi maha solusi iya jelas maha solusi kalau Tuhan yang anda percaya tidak punya solusi untuk bisa berinteraksi dengan ciptaannya tanpa menghancurkan bumi tanpa mematikan ciptaannya itu bukan Tuhan namanya nah yang disebut Tuhan maha kuasa dia pasti maha solusi dia punya solusi punya trik untuk bisa berinteraksi dengan ciptaannya tanpa membunuh ciptaannya pasti bisa nah dia maha kuasa nah kalau Tuhan bukan gak bisa artinya bro pertanyakan maha kuasanya dimana kok gak bisa gak ada solusinya nah kayak gitu kan harusnya begitu harus kritis anda dalam beriman nah di dalam Alkitab jelas Yodhevave menampakkan diri kepada menampakkan ya menampakkan itu dia arti dalam bahasa kekristianan itu Teohani menyatakan dirinya dalam bentuk yang lain nah seperti bentuk seorang pria ketika berinteraksi dengan Abraham lalu berinteraksi dengan Musa api dalam sumak belukar itu sesuatu yang yang disebut solusi solusi yang maha kuasa agar bisa berinteraksi dengan ciptaannya nah kalau Tuhan Allah SWT tidak mampu menyatakan dirinya tidak maha solusi membuktikan dirinya ada sehingga dia takut menemui manusia supaya manusia jangan mati atau bumi hancur itu bukan maha kuasa namanya itu terbatas bro itu terbatas bukan maha kuasa maha kuasa bentar bentar maha kuasa itu maha solusi oke saya harap bentar saya harap anda bisa membuktikan membawa data bahwa Allah itu benar-benar bisa dipercaya ada dan satu lagi bro jangan minjam kisah tentang Musa sebab Musa di dalam Quran itu bukanlah Musa yang sebenarnya yang originalnya saya harap saya harap anda membuktikan kebenaran Allah itu ada dengan dengan narasi Muhammad dan kawan-kawan jangan hanya Muhammad silahkan oke orang dari awal sudah aku kasih dalil dengan dua kitab mana dalam Islam Allah itu tidak sama dengan apapun makanya saya akan pakai Bible juga banyak kan ayahnya tadi tidak bisa dilihat sama seperti Al-Quran lalu kamu mengatakan kok tidak pakai Al-Quran yang kedua kok mengatakan tidak bisa dilihat ingat lupa bro tahta ini bahwa dia kuasa ya kenapa kamu tidak mengatakan kekeluaran itu keluaran tiga-tiga wey Musa bodoh ya kamu tahu itu kuasa kok bisa kamu mengatakan tidak bisa dilihat seharusnya kamu protes ke Alkitabmu bro bukan ke aku orang saya menyampaikan baca dalil ya terus menampakkan diri kepada Ibrahim nah disitu kamu salah yang menampakkan tiga manusia itu Gabriel Mekail Israel ya jadi disitu Allah mengutus tiga malaikat yang Gabrielnya kepada Maria untuk memberikan anak eh kepada Hagar eh Sarah untuk memberi kabar bahwa dia akan mengandung ada lagi ke Sodom ingat bro ini itu kitabnya orang lain gitu bro dan saya sudah dialog dengan Ulm-Umbili semuanya Ishak itu orang yang pintar bahasa aslinya ada tepsirannya itu tiga malaikat itu bukan Allah menampakkan tiufanya enggak tapi terserah bro saja memang anda kan apa ya memang kan cuma terjemahan terus menampakkan menjadi api udah aku jelasin bro api disitu bukan wujudnya Tuhan bro kalau di dalam Islam min waro'il hijab di belakang tabir sama seperti saya mau mendengarkan suara saya kepada Hardy pakai HP apakah HP itu wujud saya kan sudah begitu kan saya jelaskan bukan ya sudah seperti itulah antara percakapan Musa dengan Elohim disitu gitu ya jadi apa saya sudah pakai dalil itu sehingga kalau sama-sama dalil ya saya sudah pakai dalil semua bahkan dua kitab saya baik dalam Al-Quran atau dalam Bibel kamu berarti sama kuat dalilku ini bahwa Tuhan ku itu terbukti langit dan bumi sebagai buktinya apa dia mengutus para nabi dia tidak menampakkan dirinya sebagaimana Allahnya Israel Tuhannya Musa Tuhannya Yesus sama itulah pencipta langit dan bumi karena dalam ikhlas Islam jadi apa Allah itu Tuhannya Musa Ibrahim Ismail Isha Yaakub Isha Yesus sama dan semuanya itu tidak pernah Allah menampakkan dirinya kalau memang pernah pernah enggak Yesus itu melihat Tuhannya kalau pernah ya sudah Tuhankan aja Tuhannya Yesus itu yang sudah tampak kan tinggal gitu oke langsung lanjut oke jadi bro Tata ternyata hanya sibuk mengkantar argumenku tanpa membuktikan membawakan data Allah itu ada Allah itu pernah menyatakan kuasanya ingat ya saya tidak minta Anda membawakan bukti Allah menampakkan dirinya dalam wujud ya tidak saya minta data histori dari Quran maupun hadis Allah itu menyatakan kuasanya menyatakan dirinya lewat kuasa yang dia nampakkan kepada Muhammad dan kawan-kawan artinya disaksikan oleh Muhammad dan kawan-kawan itu yang saya minta data itu nah sebab dengan data itu Anda baru bisa dikatakan argumen Anda baru bisa dikatakan bahwa Allah itu memang ada kalau Anda tidak bisa menghadirkan percuma Anda ngomong wah tidak akan membuktikan bahwa tidak akan membuktikan Allah itu ada dan nyata dan itu hanya memperpanjang memperkeru bahwa Allah itu memang hanya dalam tanda kutip mitos tidak bisa dibuktikan nah tentang apa yang dikatakan tadi bro ya tak kasih tahu ya dalam eksistensinya dalam eksistensinya dalam keberadaannya Yothevafe itu tidak ada yang bisa melihat memang gak ada mendengar suaranya pun gak ada gak ada gak ada orang yang bisa mengetahui Yothevafe dimana suaranya bentuknya seperti apa gak ada dalam eksistensinya nah lalu bagaimana dia bisa dikenali bisa diketahui nah karena dia maha maha apa maha solusi ya dia maha solusi sehingga manusia ciptaannya ini bisa mengetahui oh ini loh pencipta saya dia kemarin berfirman kepada aku dia tahun lalu berfirman kepada aku nah begitu caranya kalau namanya maha kuasa nah kalau anda beriman kepada Tuhan yang notabene katanya mana maha kuasa dalam sebentar kalau anda beriman yang katanya notabene itu aduh bro apa ini ya dimana mendeklarasikan itu dimana coba siapa ini siapa ini gantian bro teratur ya Tuhan bukan bereksistensi itu dimana itu teratur teratur bro ini siapa sih udah biarin aja dulu om ade nanti setelah itu oh ade ya saya pak kalau ade jadi teratur bro kita gantian ngomong ya jadi gini ya bro anda beriman mengatakan Tuhan yang anda sembah dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa tetapi Allah itu tidak maha solusi nah seharusnya anda bertanya dalam hati kalau Allah maha kuasa kok tidak maha solusi ya harusnya anda kan punya kerinduan juga bahwa ada data yang yang menyatakan Allah itu ada harus harusnya anda beriman jangan setengah-setengah haus kalau anda haus beriman anda akan bertanya dalam hatimu atau setiap sholatmu setiap kamu ibadah atau berdoa selipkan tanyakan dalam doamu Allah ada gak data histori yang bisa membuktikan engkau benar-benar ada coba tanyakan karena selama ini saya mendebat siapapun ustaz mau haji mau haba itu tidak pernah membuktikan argumen saya coba kalau sore ini anda bisa membuktikan silahkan bawa datanya oke saya tunjukkan ya pertama kata-kata kuasa itu akan saya ikutin aja karena saya itu orangnya menguasai dua kitab ini Quran dan Bible kalau cuma Allah mengutus malaikat tiga seperti Gabriel Mikail yang diutus kepada Abraham saya juga pakai hadis ketika Nabi Muhammad dengan Umar Abu Bakar lalu malaikat datang menjelaskan tentang iman Islam kan sama Nabi Muhammad didatangi Jebrel Abraham didatangi Jebrel Mikail ya sudah kalau cuma pakai posisi yang sama saya juga punya dalil yang kedua kuasanya Allah itu apa dia bisa dari zaman jahiliya orang-orang yang mursal yang menyembah berhala lalu dibawa menyembah Tuhan yang benar yaitu Mat Islam mulai Mekah sampai ke seluruh dunia nah sekarang kuasanya Nabi Israel apa misalnya Yesus siapa yang mengenal Tuhannya Yesus misalnya nanya suara seperti apa Tuhan kamu tidak bisa melihatnya mendengar suaranya pun tidak bisa nah kalau Herdi dibantai ini berarti Tuhan tidak kuasa tidak bisa menampakkan dirinya pasti digituin nah karena Tuhanku dengan Tuhannya Yesus sama tidak tampak ya sudah kami imani itu saya kalau nanya ke Yesus sama seperti saya nanya ke Islam Muhammad siapa Tuhan itu ya itu Allah seperti apa dia oke saya nanya ke Yesus siapa Tuhanmu Allah Tata seperti apa dia oh kamu tidak bisa melihatnya mendengar suaranya pun tidak bisa nah tapi kalau saya pakai Herdi ya tidak bisa seperti itu harus seperti Dewa Krishna jelmaan dari Dewa Wisnu harus turun jadi manusia harus menunjukkan kuasanya loh mau memang Herdi ajaran pangan mau disamarkan dengan ajaran Yesus ya tidak bisa kalau saya ditanya sama seperti jawaban Yesus Yesus tidak sama dengan apapun Tuhan itu kata Yesus kamu tidak bisa melihatnya mendengar suaranya pun tidak bisa tapi kalau saya nanya kalau Herdi yang nanya maka perlu bukti Sus mana buktinya kalau kamu itu punya Tuhan tunjukkan kuasanya sebagaimana Tuhan turun kepada Ibrahim Abraham padahal itu malaikat bukan Tuhan tapi karena Herdi tidak tahu ya begitu juga menampakkan dirinya kepada Musa melalui api padahal api itu sebagai media sebagaimana saya bicara lewat HP HP itu bukan wujud saya tapi saya mempendekatkan suaranya lewat HP nah itu bedanya dengan sendirinya inilah ajaran Islam dengan Yesus sama Tuhannya Herdi sama dengan ajaran Pagan yang harus menampakkan Tuhan itu dengan kuasanya wujud turun gitu itu bedanya memang Om Herdi oke silahkan oke jadi tidak ada pembuktian ya bro tata hanya bersilat lidah muter sana muter kemari oke kita counter apa argumennya yang selalu mengatakan itu malaikat oke kita buka kejadian 18 ya kejadian 18 siapa itu ayat 1 nah jelas disini kemudian Yodheva ya bukan malaikat oke kita pakai interlinear ya nah ini interlinear jadi interlinear itu menerjemahkan dari bahasa asli interlinear dan Yodheva dan Yodheva menampakkan diri kepadanya disitu yang dimaksud adalah Abraham di antara pohon-pohon terbantin di Mamre dan dia sedang duduk di pintu kema pada waktu cuaca panas terik ini jelas Yodheva menampakkan nah ini solusi yang dinyatakan oleh Yodheva karena dia maha maha solusi artinya dia banyak tidak ada tidak terbatas solusinya solusinya bisa dia berinteraksi dengan ciptaannya tanpa membunuh ciptaannya tanpa menghancurkan bumi karena dia maha maha solusi nah makanya dia mampu bisa nah itulah hebatnya Tuhan kami ya jadi kalau Anda mau mendengarkan apa kata tafsir rabi-rabi ya itu terserah Anda ya itu terserah Anda tetapi teks originalnya tidak seperti pandangan para rabi-rabi oke para rabi-rabi itu mungkin membenarkan iman Anda karena memang para rabi-rabi itu buku-dukuan juga atas apa yang mereka menjadi misi mereka yaitu menentang Yesuah Mesias sebagai Mesias tetapi di satu sisi Quran membenarkan Isa sebagai Mesias nah itu itu semacam buah simalakama ya buat rabi-rabi dan buat umat Islam karena hal-hal yang yang saling seran ternyata dibenarkan oleh yang satu tapi saya tidak akan ke situ karena saya tidak butuh pembenaran dari Quran untuk menyatakan Yesus itu Sang Mesias nah itu contoh lalu apa tentang api ya keluaran tiga ya nah keluaran tiga dikatakan disana disini ya keluaran tiga nah ini dan Yodhevave melihat bahwa dia menyimpang dia itu Musa ke samping memeriksanya dan Elohim memanggil ia Musa dari tengah-tengah semak berduri itu dan berkata Musa-Musa Elohim memanggil ini diterimakan Allah ya memanggil Musa-Musa dan dia menjawab inilah aku lalu dia berfirman jangan mendekat kesini tanggalkanlah kasutmu dan kakimu karena tempat kamu berdiri itu adalah tanah yang kudus jadi kalau berbicara tanah yang kudus dengan Sandi ini Sandi aduh sebentar ya bentar ini ya ini Sandi Musa-Musa ini adalah Sandi Sandi kalau Quran tidak mengenal itu dan tidak tahu ini berbicara bukan malaikat tetapi Yodhifave yang menyatakan dirinya lewat Teofani dan lagi dia berfirman dan lagi dia berfirman jadi malaikat tidak pernah berfirman yang berfirman itu hanya Tuhan Brotata tulis itu bukan seperti Quran Muhammad bisa berfirman Jibril bisa berfirman yang terlalu panjang bro ya sebentar bro saya jelaskan supaya kamu mengerti dari tadi kamu mengulang-ulang ini yang tidak kamu mengerti makanya saya jelaskan sedikit ya supaya kamu paham dan lagi dia berfirman akulah Elohim leluhurmu nah disitu ada pengakuan ada pengakuan akulah Elohim Allah leluhurmu Elohim Abraham Allah Ishak Allah Yaqub disitu ada pengakuan nah kalau gak anda mengatakan itu malaikat mana ada malaikat itu menjadi Allah Abraham Allah Ishak Allah Yaqub kan konyol nah bro makanya kalau memahami jangan kamu hanya mendengar kata orang apalagi kata rabi-rabi benar-benar saya jelaskan supaya kamu mengerti dan kamu tidak mengulang lagi hal yang saya anggap ini sesuatu yang yang lucu ya nah bro jadi disitu jelas Elohim menyatakan dirinya dalam Teofani kepada Musa nah itu satu bukti juga menandakan Yotifaveh adalah Elohim ya udah-udah di ayat itu Elohim ya udah ya ya bentar dulu ini membuktikan bahwa Yotifaveh itu adalah dia yang menciptakan langit dan bumi nah sekarang tugas anda buktikan Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dengan data dengan data dengan bukti Malaikat itu bukan Yotifaveh bukan tapi Malaikat itu R.D aduh iya nanti nanti Bang Ade nanti saya jelaskan itu bahwa itu malah Tuhan malah Tuhan itu para Rasul 7 ya 30 berarti itu Malaikat atau Tuhan itu ini kontradiktif nih lanjut Kang Tata ini bisa bisa teratur tidak iya kamu terlalu lama aku ngaku tahu intinya itu menurut kamu kan Tuhan sendiri itu kan walaupun saya nanti pakai dua dalil itu malah Tuhan itu sudah saya jelaskan belum bagaimana mau selesai bagaimana mau selesai kalau dipotong-potong ya kalau gak mampu yaudah bro kita akhiri aja kalau gak mampu ya janganlah kamu dari tadi kelamaan terus gimana sih mempreming lu gak usah kayak gitu saya kan tidak membatasi si Tata bicara saya tidak membatasi bukan gitu sebenarnya kamu itu pohonnya sudah saya tangkap itu cuma kamu membuktikan bahwa Tuhan itu oke 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 sekarang kamu bantah sekarang kamu bantah oke keluaran 3.15 oke dari awal ya jadi kalau cuma membuktikan Allah itu mencipta langit dan bumi ya dalil bro Allahulah itu kalau kamu sampai wati watar terus itu kan cuma harus dengan bukti buktinya Tuhan itu harus turun dimana apakah pernah ketika Yesus mengenalkan Tuhannya itu Allah harus turun Tuhannya Yesus justru Yesus mengatakan kamu tidak bisa melihatnya mendengar suara pun tidak bisa jadi kalau Allah kami tidak pernah menampakkan dirinya kepada kami lalu diklaim itu bukan Tuhan berarti ketika Yesus memperkenalkan Tuhannya ya tidak benar juga atau kata Musa mati kalau melihat Tuhan berarti tidak benar Tuhannya Musa karena tidak menampakkan tapi itu di waktu di api itu bro dua alat ini Bang Ade tahu semua ini yang datang itu malah Tuhan itu apa itu di para rasul ya Bang Ade dengan di keluaran itu lalu coba tampilkan itu malah Tuhan itu dua dalil itu bukan Tuhan itu sendiri yang bicara sama seperti tadi itu malaikat itu Gabriel gitu dan sudah 40 tahun tempatnya kepadanya seorang malaikat di Padang Burun Gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari Semagduri nah itu coba dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat jadi yang bicara itu malah-malah Tuhan kalau di di Bible itu makanya kamu itu pakai dalil apapun pasti mati kutu bertentangan dengan kitabmu sendiri ya nah saya setiap debat pasti saya memakai dua dalil dalam Al-Quran lalu saya susul dengan perjanjian lama atau perjanjian baru gitu oke lanjut oke sudah ya jadi saya tertip ya kalau Anda ngomong saya dengar saya diam jadi saya harap Anda bisa mengakomodir anggota-anggota Anda bisa bersikap tenang dan tertip oke oke berbicara tentang Malak Yothevhave itu bukan Malak Tuhan itu Tuhan huruf besar itu Yothevhave jadi Malak Yothevhave itu memiliki pengertian Yothevhave itu menggunakan wujud atau wadah Malak makanya disebut Malak Yothevhave bukan Malak Tuhan bukan Malak Adonai seperti yang seperti Anda pahami biasa itu disitu kan sudah saya bilang kata Tuhan kata Tuhan itu huruf besar semua itu diterjemahkan dari Yothevhave dan begitu juga kata Allah Allah huruf kapital semua Allah dan Tuhan kapital semua itu diterjemahkan dari Yothevhave itu jadi disitu berbicara Malak Yothevhave nah kalau itu hanya sekedar Malaikat saya buka lagi ya sepertinya kawan-kawan harus dibukakan ya harus tercerahkan sore ini nah dan ingat ya Malaikat yang benar-benar Malaikat tidak mungkin berfirman satu disini dia berfirman berarti bukan Malaikat sembarangan nah karena disibuk itu adalah Malak Yothevhave Malak Yahweh nah kalau dia Malaikat benar-benar Malaikat tidak mungkin dia akan berkata akulah aku nah saya jelasan sedikit kata akulah atau anio ini tidak ada disematkan kepada Malak manapun maupun Gabriel ini harus bicara jadi kawan-kawan disini kan tidak tahu secara gramatikal penyebutan dalam Ibrani ya sesuatu yang hanya dikhususkan untuk Hashem tidak diberikan kepada atau tidak diomongkan tidak disematkan kepada siapapun termasuk Gabriel Mikhail atau siapapun tidak ada karena kata anihiu itu adalah khusus kata yang disematkan itu adalah kata wibawa yang yang hanya khusus disini anihiu akulah anihiu elohim nah kalau dia malaikat tidak mungkin dia mengaku akulah Allah leluhurmu akulah Allah Abraham akulah Allah Ishak mana ada malaikat menjadi Allah ya kan jadi kita janganlah menggunakan sesuatu yang yang spekulasi yang hanya kelihatan enaknya bro tanpa mengkaji keseluruhan coba baca keseluruhan jadi disini tidak tidak mengiyakan bahwa tidak mengisyaratkan bahwa disini adalah malaikat ya seperti yang anda pikirkan disini adalah malak Yahweh artinya Yahweh yang menggunakan apa bahasanya Teofani malak ya karena disini dia berotoritas paham otoritas ya otoritas ya seperti ini otoritas dia berfirman itu otoritas hanya Yahweh hanya Tuhan yang boleh berfirman lalu Anihu itu otoritas hanya Yotifave hanya Hashim yang bisa berkata Anihu akulah lalu ini mengatakan Allah Abraham ini otoritas hanya Hashim yang dikenal hanya Yotifave yang dikenal sebagai Allah Abraham Allah Isaac Allah Yaakub nah itu jadi dengan tiga pembuktian ini sudah cukup membuktikan atau menghancurkan asumsi Anda yang mengatakan itu adalah malak silahkan pembuktian tentang Allah silahkan buktikan jangan hanya menggantar Alkitab buktikan Allah itu ada oke jadi gini nah tadi kan temanya pencipta langit dan bumi mana kamu mengatakan Elohim bukan Yesus karena Yesus itu bukan Tuhan menurut kamu kan tapi Yahweh yang Tuhan itu pencipta kamu pakai dalil saya pakai dalil terus kamu pakai bukti apa buktinya Allah itu ada kamu menampakkan katanya ya saya bilang kalau menampakkan bertentangan dengan kitabmu nah sekarang mau bukti apa lagi pokok sudah saya samakan semua terus kalau bukan kalau ini malaikat kenapa mengatakan akulah Allah loh memang disitu malaikatnya mengatakan bisa seperti Al-Quran Anallah apakah ketika Al-Quran itu mengatakan seperti itu Nabi Muhammad itu Tuhan karena mengatakan aku Allah Nabi Muhammad menyampaikan firmannya Allah bukan berarti Nabi Muhammad itu Allah sama dengan malaikat misalnya akulah Allah dalam tadi itu Tuhan berfirman walaupun Al-Quran nya gitu ketika mengatakan aku Allah misalnya ya berarti disitu Allah menurunkan firmannya kepada malaikat malaikat membacakan berarti bukan malaikat itu Allah malaikat itu yang penyampai bukan berarti oh berarti malaikat ini Allah buktinya dimengatakan Anallah aku Allah padahal malaikat memang membacakan firmannya Tuhan gitu sama seperti tadi itu ya kata Bung Herdi kalau ini malaikat tidak mungkin dia mengatakan aku Allah loh bisa saja kalau dia membacakan firman Tuhan sama seperti Al-Quran Al-Quran itu firman Tuhan semua tapi ketika ada kata-kata Anallah bukan berarti malaikat Jibril itu Allah karena dia mengatakan Anallah tapi malaikat Jibril adalah membacakan berarti tetap disitu bisa dikatakan malah Tuhan yaitu Allah mengutus malaikat lalu malaikat bicara kepada Musa bisa seperti itu karena di kitab kamu jelas yang datang di api datanglah malaikat di api itu nah ya tadi yang tadi disampaikan oleh Bang Ade tadi berarti bertentangan yang benar itu malaikat apa Tuhan nah kalau dalam Islam beda lagi Tuhan memperdengarkan suaranya melalui api gitu sama seperti saya memperdengarkan memperdengarkan suara saya lewat hp hp itu bukan wujud saya lebih jelas kalau Al-Quran tapi kalau dalam Bible bingung apakah ini suara Tuhan karena Anallah aku Allah atau malaikat kenapa kok datanglah malaikat ke semak-semak kok gitu nah gitu ya jadi kalau masalah mana Tata buktinya bahwa Tuhanmu itu Allah itu mencipta nah kan ada dalilnya buktinya loh itu buktinya bahwa Tuhan kami tulisnya kami selisai tidak bisa dilihat tidak bisa didengar sesuai Tuhannya Yesus oh berarti klaim ya sudah kalau menurut kamu klaim berarti Tuhannya kamu sama dengan tagan kalau harus berwujud sebagaimana yang menampakkan kepada Ibrahim katanya padahal itu malah malah Tuhan ya tapi kalau kamu menganggap bahwa Allah Islam itu bukan Allah karena tidak tampak berarti sama dengan Musa dong tidak tampak gitu ya bukan wujudnya itu tapi malah itu atau memperdengarkan suaranya doang sama dengan Yesus Yesus siapa Tuhanmu Allah seperti apa dia oh kamu tidak bisa melihatnya mendengar suaranya pun tidak bisa maka boleh Herdi sanggah itu oh Yesus saya tidak mau kepada Tuhanmu karena Tuhanmu tidak bisa dilihat sama seperti Islam tidak bisa dibuktikan jadi kalau kamu protes saya Herdi ya protes juga Yesus yang memperkenalkan suaranya tidak sama dengan apapun tidak bisa dilihat ya jangan cuma Islam dong diprotes Yesus juga protes dong begitu juga Musa kamu tidak bisa melihatnya mati manusia kalau melihatnya protes juga dong itu Hardi silahkan oke saya jelaskan sedikit ya kalau malaikat berbicara seperti apa kalau Tuhan berbicara langsung seperti apa ya saya kasih contoh ya di dalam Alkitab ya seperti ini atau malaikat atau Nabi berbicara itu disampaikan begini ya seperti di dalam kitab Yesaya ya nah beginilah Tuhan berfirman nah itu berarti ada perantara itu mengindikasikan ada perantara oleh karena itu beginilah Tuhan berfirman nah itu berarti ada perantara nah sama kalau di dalam Quran katakanlah cool katakanlah katakanlah itu kan berarti ada perantara nah tetapi yang kita bahas ini tidak ada perantara coba kamu baca baik-baik ya ada interaktif disini nah dan Yothefave melihat bahwa dia menyimpang dia Musa memerisanya dan Elohim memanggil ia dari tengah-tengah semak berduri itu jadi ada interaktif disini dan berkata Musa Musa dan dia menjawab inilah aku lalu dia berfirman jangan mendekat kesini lalu dia berfirman lalu dia berkata nah kalau ini narasinya adalah malaikan gak mungkin berkata dinarasikan dia berfirman disitu kan jelas ada interaksi ya ada sebab akibat ya kan itu suatu peristiwa yang yang tertulis itu real terjadi disitu jadi bukan ada perantara tidak langsung dia lalu dia berfirman jangan mendekat kesini Musa jangan mendekat dia berfirman dia berfirman kalau disitu adalah malaikat disitu akan narasinya akan begini lalu malaikat itu berkata pasti berkata jangan mendekat kesini tapi disitu narasinya apa berfirman tangkalkanlah kasut muka kimu karena tempat berdiri itu ada tanah yang kudus dan lagi dan lagi dia berfirman nah kalau itu adalah malaikat gak mungkin dia berfirman dinarasikan berfirman pasti dia berkata akulah Elohim leluhumu mana ada malaikat tengaku ala Abraham ala Isa gak ada jadi disitu jelas Teofani Yotevave karena dia adalah mahasolusi ingat dicatat ya Tuhan anda percaya Tuhan yang maha kuasa kalau anda percaya Allah maha kuasa pasti Allah itu mahasolusi mahasolusi dalam hal apa pasti Allah itu bisa bisa mencari cara berinteraksi dengan ciptaannya tanpa membunuhnya atau menghancurkan bumi pasti bisa kalau Allah itu maha kuasa nah kalau tidak anda pertanyakan maha kuasanya dimana itu yang menjadi PR buat kawan-kawan semua Islam di seluruh Indonesia maupun seluruh dunia PR itu ya nah lalu kita ke apa ya karena topik kita apakah yang siapa pencipta langit dan bumi kan sudah ada datanya dan saya sudah buktikan bahwa Yotevavi itu adalah pencipta langit dan bumi dia di awal di kitab kejadian itu oke saya bahasakan hanya sebatas mengklaim tetapi ketika di selanjutnya kepada Abraham kepada Nung dia mampu membuktikan bahwa dia adalah pencipta dia menyertai Israel dengan nubuatan-nubuatannya dengan janji-janjinya sampai penggedapannya itu terbukti bahwa dia itu benar maha kuasa sehingga dia pun tampil di tengah-tengah umat Israel jadi gini Tuhan yang maha kuasa itu pasti Tuhan maha solusi itu sudah pasti dan Tuhan kami itu sebelum terjadi sebelum kita berdebat tentang Yesus dari jauh dari zaman Adam dia sudah membuatkan hal itu dan itu terjadi dan Anda kalau tidak percaya berarti Tuhan Anda itu berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh Abraham, Isaac, dan Yaakub ingat itu sebutan dan namanya sampai selama-lamanya tertulis dalam kejadian 3 ayat 15 jadi jangan kamu rubah dengan Allah SWT karena itu tidak dikenal ingat hukum sebentar sedikit lagi ingat hukum di dalam di dalam 10 asirid hadifarim jangan menyebut nama tanpa arti dan makna kamu sendiri sudah mengakui Allah itu tanpa arti tanpa makna maka itu sudah melanggar 10 hukum Torah paham? oke silahkan berherdi mengulang-ulang solusi berarti solusinya itu harus tampak seperti dewa bisa wujud kepada manusia bisa dilihat inti Tuhan tapi sayang Musa dan Yesus tidak pernah memberitakan Tuhan seperti itu tidak ada masalah kan dari awal sudah aku jelaskan ajaran Samawi tidak menampakkan Tuhan itu ajaran Pagan penyembah berhala penyembah dewa dewa harus turun harus tampak itu bedanya jadi Islam Nabi Muhammad Yesus Musa itu kadhaherdi tidak bisa membuktikan Tuhannya oke tidak apa-apa terus kuasa nah sekarang kalau kita pakai ferveran kuasa Nabi Muhammad diutus oleh Allah mana bentuk kuasanya Allah dia bisa mengislamkan orang di seluruh dunia ada Islam itu mentuhankan Allah nah sekarang mana kalau memang kalau kami yakin memang semua para Nabi diutus oleh Tuhan yang sama tapi saya mengikuti cara hardi dulu Tuhannya Ibrahim itu aku mau nanya Tuhannya Israel itu kenapa kok mengutus Nabi-Nabi yang banyak tapi tidak kuasa buktinya cuma Yahudi yang mentuhankan Yahweh orang Yahudi doang kan cuma berapa orang tapi Nabi Muhammad kuasa diutus Tuhannya Nabi Muhammad itu Allah buktinya yang mentuhankan Allah lebih banyak lebih banyak mana dengan yang mentuhankan Yahweh apalagi dengan Yesus tambah Yesus sudah dapat apa-apa siapa yang mentuhankan Allah melalui Yesus coba ketika misal Kristen memangnya Yesus mengajarkan Tuhan itu siapa Allah Tuhannya Kristen siapa Yesus itu berarti beda berarti Yesus paling gagal paling tidak kuasa Tuhannya Yesus karena ketika mengutus Yesus tidak ada umatnya yang mentuhankan Allahnya Yesus kalau Yahudi masih berhasil sehingga kesimpulannya lebih kuasa Allah daripada Tuhannya Yesus Tuhannya Musa itu kalau saya pakai ververan karena lihat kenyataan coba kenyataannya mana penyembah Tuhan yang banyak Islam menyembah Allah lebih banyak mana dengan umatnya Yesus yang mentuhankan Allah siapa umatnya Yesus gak ada kan sekarang kan yang mentuhankan hanya kepada Allah Yesus hutusannya Allah gak ada kan berarti udah paling lemah Tuhannya Yesus yang kedua paling dibawanya Islam itu masih Musa Musa masih ada orang yang mentuhankan Yahwah sampai sekarang yaitu Yahudi gitu ya nah jadi apa kuasanya Allah Allah berhasil kuasa mengislamkan mentuh apa manusia mentuhankan Allah berhasil mengutus Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad berhasil gitu kalau kita pakai kuasa-kuasa gitu ya oke silahkan bro anda anda bawakan itu saya kasih tau ya itu bukan kuasa bro itu bukan kuasa itu intervensi jadi begini bro jadi tentang pertobatan ya saya sedikit ajari ya di dalam iman kekristenan Tuhan kami itu memberikan free will kehendak memilih anda mau pilih jalan hak atau jalan batil itu keputusan di tangan anda nah kalau anda bawa data keberhasilan Muhammad tentang mengislamkan manusia itu bukan kuasa ya kalau kita telusuri sejarah kan ada narasi-narasi jika kamu memeluk islam maka selamatlah jiwa dan daramu nah dari situ saja kita sudah bisa menilai jadi tidak bisa kamu menjadikan dengan hadirnya Muhammad lalu bisa mengislamkan si ini si A si B dan si Z lalu anda nyatakan itu sebagai data sebagai bukti itu kuasa Allah itu salah ya salah karena sesuatu pertobatan sesuatu iman ya yang di intervensi di remote kayak robot itu tidak akan benar pasti tidak benar sumbernya pasti tidak benar karena iman yang benar itu menyangkut hati pikiran jiwa dan tindakan itu iman yang benar nah makanya di dalam iman kami kami tidak pernah memaksakan orang untuk begini begono bisa saja Yesus berbuat begitu tetapi itu bukan kehendaknya karena Tuhan yang kami imani itu menginginkan pertobatan manusia dengan hati dengan jiwanya tulus bukan dengan paksaan atau dengan diiming-imingi bukan tidak seperti itu bro diiming-imingi oh begini ayo kita begini kita dapat harta begini dapat wanita bukan seperti itu di dalam iman kami ya jadi salah anda membawa data itu justru menghancurkan Islam bro anda harus cermat dalam membawa data membawa pembuktian membawa data pendukung harus cermat jangan data pendukung itu kayak begini yang anda bawa itu menghancurkan Islam sebenarnya karena kebebasan free will yang anda bawa kalau dilihat dari Muhammad mengislamkan orang itu tercoreng ya jadi salah bro nah lalu begini tentang kembali lagi ke topik ya bahwa dari tadi saya minta pembuktian ya Allah itu ada atau tidak itu yang selalu saya setia berdebat kalau topiknya kayak begini pasti akan saya tanyakan Allah itu ada atau tidak kalau dia ada ada datanya di dalam histori Quran maupun hadis ada gak datanya Allah itu pernah satu kali saja menyatakan kuasa bukan menyatakan wujudnya ya ingat Allah itu punya wujud loh bro jangan salah nanti saya bawa data nanti baru lagi loncat sana loncat sini Allah itu punya dua wujud tak kasih tahu ya punya dua wujud jadi satu wujud yang dikenali satu wujud yang tidak dikenali itu tak kasih tahu supaya bro berhenti dengan narasi-narasi itu karena bro sepertinya tidak tahu tentang literatur Islam ya nah begini jadi kita kan lagi berbicara tentang yang maha kuasa ya kita berbicara itu kan topik kita siapa pencipta pencipta yang jelas itu pasti yang maha kuasa nah yang maha kuasa itu pasti bisa membuktikan dirinya ada supaya memang yang dia yang dia ciptakan itu tahu saya ini ada karena ada yang menciptakan begitu-begitu bro jadi kalau anda percaya ada yang menciptakan anda lalu pencipta anda tidak mampu membuktikan dia ada nah itu kan jadi pertanyaan nah kalau seperti di dalam Quran iblis mampu membuktikan dirinya masa sih Allah subhanahu wa ta'ala lebih hebat dari iblis iblis kan punya solusi pasti gak mungkin kan Allah itu masih iblis lebih banyak solusinya ya kan gak mungkin begitu nah itu kan harus jadi PR buat anda jadi bertanya lah di dalam setiap kamu berdoa selipkan doamu Allah benar-benar maka engkau ada atau tidak begitu karena oh bro santai jadi gini ya bro kita itu berbicara fear-fear saja ini kepanjang ini nih aduh kotbah di gereja aja kotbah tuh jangan disini dia kalau dipotong gak mau dia kalau dipotong gak mau nih otaknya nih orang ini nih kalau ngomong tapi panjangnya minta ampun suruh kita mendengarkan semua emang siapa dia mau ngejarin Islam saya jelaskannya dia maunya Tuhan itu seperti dewa dia tidak mau Tuhan yang dikenalkan nanti kapan-kapan lagi ya oke nanti kapan-kapan lagi ya silahkan kalau kabur udah apa-apa silahkan ya kalau udah mempreming dia kabur kamu gini kamu mengatakan Tuhan ada dua wujud apanya di gini saya gak tahu tentang Islam waduh ini parah banget nih orang oh udah kabur iya sosokan mau ngajarin Islam termuter gaya herdi iya dari dulu ya gitu kalau udah dipotong terusan deh walaupun saya bisa dua jam ngomong terus iya cuman saya gini sengaja itu Pak Ustaz tak batuin seperti itu dia kebiasaan kalau dengar orang batuk gitu kan merasa terganggu dia nah ini udah bosen saya dengerin kayak Pak Ustaz Tata ini disepelekan kayak gak tahu apa-apa tentang Islam gitu lah ya bener kata kayak bangkian santang memang lo siapai gitu ngajarin Islam iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh kayak saya ngeliat congore herdi ini kayak congorenya mape babi gitu loh suaranya sih pelan gitu loh tapi haram najis gitu loh jadi harus hati-hati itulah congore herdi dia pelan ngomongnya halus gitu kan kayak babi gimana sih halus gitu tapi yang keluar cuma najis aja haram doang itulah yang saya nilai si herdi ini cek cek iya lanjut iya lanjut ini masih ada yang left apa apa